Scroll lagi, cumbir parimo itu Sampai bawah bos Ngebor Kenapa sampai ngejanda itu disebutnya janda pemersaku bangsa? Saya lebih hebat dari Pancasila Janda pemersaku bangsa, video pemersaku bangsa, goyang pemersaku bangsa Semuanya kok tentang yang bokep deh Pemersaku bangsa itu harus siapa? Iman dan takwa Harusnya iman dan takwa Ada aneh kan, orang belajar ilmu agama, keimanan dan ketakwaan tapi jadi pecah Aneh gak? Ini pertanyaan kami ya, singkat saja Ustaz jauhnya Bagaimana cara kita mengikhlaskan dengan seluruhnya ketika gagal commitment? Memang, aduh Ustaz tadi masalah gua 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 kan? Emang masalah simpul? Iya kan? Saya itu gak pernah gak mau bahas masalah cinta Tapi saya selalu bahas masalah cinta Kalau kata guru saya itu suka Setiap mas artis itu punya spesialisasi Setiap dokter itu punya spesialisasi Ada spesialisasi mata, ada dokter mata, ada dokter jantung, ada dokter stroke misalnya Ya biar aku jadi dokter cinta aja Kayak yang remeh masalah cinta Tapi seperemannya preman, itu tetap pernah sakit hati Yang nanti sama waktu belum pernah ya Biar preman tatuan jerik, curhat pemadjikan Oh aku mau doa buah sih nanti Oh Allah benar gede, kita apa batu-bat? Ada lu? Mari pasukan Kisiklah gitu banget Tapi ya begitulah Cinta itu ya begitu Nah salahnya manusia itu suka salah penempatan cinta Orang yang tidak mencintai yang mana cinta Dia tidak akan mencintai kehidupan Dia sulit mencintai makhluk Hanya kalau kita denger penempatan cinta Maka benar dihubat kita Nah gimana caranya untuk menemukan kita supaya gak putus asa Ketika dihubaskan, gagal dalam pencintaan Ada kalimat dimana masyafir, Allah yang menarik Yang ini disampaikan Apa kata beliau? Mengapa Allah mencintai Mengapa Allah mencintai Harapanmu bersama denganmu? Karena Allah yang menginginkan Untuk berharap kepada ini Allah itu selalu punya cara Untuk membuat kita Jatuh, duduk, dan bersucuk Dan cara Allah untuk membagiakan hambanya Itu gak mesti dengan dikasih riski Atau sesuatu yang dipandang membagi kita Tapi terkadang cara Allah membagiakan seseorang Menyelamatkan dari orang yang salah Meskipun kita mengadu kepada Allah Bahwa kita akhirnya merasa sakit hati Tapi kan Allah gak bilang Jadi ketika teteh diselamati dari orang yang salah Teteh bilang, ya Allah Kenapa dia malah seri? Kenapa dia malah milih si astuti? Misal Teteh mengatau pada saat Padahal Allah gak pengen Teteh, sabuta, dan ruster-ruster Cuman kan kita tuh gak tau Maksud dan tujuan Allah memberikan ujian Di antara kita ada yang diuji ekonomi Gak beres-beres Tutup disini, tutup disini, jubol disini, tutup disini, jubol disini Kok gak beres-beres? Gimana sih cara beresinnya? Satu Cara diberesinnya namanya Dibayar Dibayar Cara membayarnya gimana? Sabar, ikhlas, obat Sabar, sama ujian ekonomi Perimain aja, ada riskinya tuh Ikhlas, perimain gua semua ini adalah ketekatan dari Allah Dan episode tuh kehidupan yang harus dijalankan Tau gak? Mudah-mudahan ini menjadi sarana kemungkinan biasa bagi Apakah kita pengen beragia dalam kehidupan? Alhamdulillah Ada yang tidak beragia dengan orangtuanya Karena orangtuanya mistik Tapi ada orang juga yang tersisa Karena orangtuanya kaya Ada orangtuanya miskin tapi gak perhatian sama anaknya juga Ada juga orang yang kaya dan gak perhatian sama anaknya Kaya itu ujian, miskin itu ujian Punya orangtua, ujian Orangtua masih hidup, ujian Orangtua sudah meninggal juga Orangtua masih ada tapi cerai, ujian Orangtua masih ada tapi hidup bersama juga, ujian Gak selalu sayangnya orangtua sama kita Itu bentuknya baik-baik aja Kadang marahnya orangtua itu juga bentuk sayang Makanya kita gak mengerti Kalau kita gak bisa membesarkan hati kita dan mengalami hikmah dari setiap kejadian Kalau pengen bener-bener bahagia Salah satunya adalah Membahagiakan hati kita bersama dengan Allah Halo Assalamualaikum Kalau pengen bener-bener bahagia Wah iya bahagia hati kita dengan Allah aja Itu udah paling sederhana Karena kita sadar akhirnya Saya tuh gak bisa bahagia dengan pasangan saya Saya tuh gak bisa bahagia dengan istri saya Saya tuh gak bahagia dengan anak saya Saya tuh gak pasti bahagia dengan itu semua Saya gak pasti bahagia dengan ini semua Gak pasti gak bahagia Tapi yang bener-bener membahagiakan adalah apa? Kesadaran saya ketika saya mengetahui bahwa saya tuh bahagia bersama dengan Allah Kalau teman-teman nyata istri saya membuat saya bahagia itu salah Tapi Allah lah yang mengatakan kebahagiaan Yang Allah hatiakan dari istri saya Sehingga istri saya baik sama saya Sehingga saya pun akan membalas dengan kebaikan Karena begitu juga perintah dari Allah Tapi kalau saya menggantungkan kebahagiaan saya dari istri saya Oh rugi saya Karena gak selamanya istri saya membahagia Karena sama sahabat kita yang paling detek Ya sama sahabat kita yang paling detek paling bahagia kita Waktunya dia nyakitin kita, nyebelin, nyahirin kita Ya kita gak suka juga Ada teman yang bilang gitu Udah ngomong, orang yang ambil jadi sehat Buka dia, ya teman baru gak ngetahkan itu Pertanyaan saya Kalau teman-teman keluar dari komunitas kanjian Emang teman-teman sudah pasti dapat teman-teman yang lebih baik dan gak punya cala Ada juga Jangan sampai kayak gitu loh Tuh, lihat, lihat Dihijab tapi ngetoran, nyebelin banget Saya pernah bilang ya, bagusan yang mana Cewek dihijab tapi pacaran Atau cewek gak dihijab tapi gak pacaran Nah Bilangin, ini gak fair Coba pilihannya ya man Cewek dihijab Gak pacaran sama cewek Cama Cewek dihijab pacaran sama cewek dihijab gak pacaran Dulu sama Kan ikat milihnya ya Kan ikat milihnya Itu namanya pilihan equal to equal Nah orang liberal itu main akal kita Untuk milih sesuatu yang dua-duanya itu salah Bagusan mana? Orang yang dihijab Tapi merokok atau orang yang gak dihijab tapi gak kerokok Bagusan mana? Orang yang dihijab tapi gak pernah sholat Ini kan gak equal to equal Gak satu variable Kalo pengen satu variable ya Bagusan mana preman sholat atau Preman gak sholat Kan enak satu variable sama-sama Eh halo assalamualaikum Enggak stres kia bener Simpan Gak ada orang yang jahat itu gak ada Sebenernya Yang jahat itu adalah kita yang memandang orang lain Jahat Oh begal itu gak pengen jadi begal sebenernya Hanya kemudian isikan iblis yang ada pada Daniela yang kemudian menjadikan dirinya bener-bener menjadi begal Pezina itu gak pengen berzina Tapi dia yang membenarkan langsungnya sampai akhirnya dia menjadi pezina Pezina Dan dia menyesal orang yang masyiat itu nyesal Dia tuh orang yang mabok udah parah pengennya caget Terus mabok parah Wah ayo mabok deh Assalamualaikum Ayo mabok deh Pas lagi parah ngomong deh Minggu depannya Ngomong deh Ngomongnya sama juga Ngomong deh Ngomong deh Ngomong deh Ngomong deh Ngomong deh Ngomong deh Muntah darah sekalipun dia masih akan berusaha untuk Wah berat kekaitan yang menemukan rasa uji Allah itu mengapresiasi Ayat homer Homo Wal maiz Itu bakal mendatang-ngat Kesengsaraan Judi online Halo bestie, assalamualaikum Hati-hati Kalau suami suka judi online Judi J, jual sana, jual sini U, utang dimana-mana D, dijauhi oleh orang-orang yang Dekat sama I I Kalau udah orang judi, udah maizir Udah minum-minuman keras Kata Allah Tajan nuk, kata Allah Tajan nuk, jauhin Jangan duduk sama dia Jangan ditemenin dulu, kasih sang si sosial Terus apa? Jangan muamalah sama dia Jangan berada bisnis sama dia Dan jangan kasihan Artinya Ya, kalau gitu ya, berkataan gue lah Kalau saya suka bilang Orang yang judi sama mabuk itu Benci sikap dan sifat Tapi gak boleh dibenci Orang Kalau saya Tapi ajakan Allah itu jelas Jauhin dulu Sansi sosial Jauhin dulu Kamu mau balik Hati-hati Nepak Kayak orang yang Laki-laki Melendoh ya Laki-laki Sekong Ya sama Menulah Jangan digetak Judi sama Kalau teman-teman berteman sama teman-teman judi Dibongkar-bongkar Gak usah di Di seksi-seksi Sampai di merecet Sigalur itu di donker Sampai menonjol semua Terus apa? Si bucurnya ditengeng-tengengin Biar apa sih? Teteh itu jadi cantik itu Bukan untuk orang nanti Buah siapa? Suami Bukan Kenapa yang di tiktok Banyak cewek pengen seksi Pakai duster Cubit parboy Boyang sampai bawah Bos Jangan meresahkan Duster meresahkan Nah orang apalnya Ya semenjak Terlihat itu Mengamati pasarnya Cukup terlihat aja Tiba-tiba lagi beres Tau usia Abdul Soma Scroll lagi Nanti hidayat Panggil hidayat Ah iya masuk Ada aku sendiri ya Karena gimana yang melihat Tau usia saya sendiri itu Suka Dibenggat ya Takut ada sesuatu yang diomongin Saya belum lakuin Scroll lagi Cubit parboy itu Sampai bawah Bos Ngomor Kenapa sampai Janda itu disebut Janda pemersaku bangsa Saya lebih hebat dari Apa Pancasila Kok kayak gitu Janda pemersaku bangsa Video pemersaku bangsa Boyang pemersaku bangsa Semuanya kok Tentang yang bokep Yang rendah Pemersaku bangsa itu harusnya apa Iman dan takwa Harusnya iman dan takwa Ada aneh kan Orang belajar ilmu agama Keimanan dan ketakwaan Tapi jadi pecah Aneh gak Si etata Nali si etata Hijrahnya berundang si Hani boni lah Oba Bit anggel Kok jadi pecah Lepas Boleh gitu Saya mau disebut apa juga Jangan nikmatin Yang penting kita mau gak Sama-sama Dekat sama Allah Kan gitu aja Sama-sama Dekat sama Allah Yuh Jangan saling mencati Saling penghina Jangan menjaga Bisa jadi orang yang kita hina Dihadapan Allah Ternyata lebih Bisa jadi orang yang kita Anggap mulia Ternyata dihadapan Allah Terhina Allah Terhina 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 Terhina